Halo Sobat Sosial, hari ini merupakan batas waktu atau batas akhir bagi KPM PKH dan juga KPM BPNT untuk segera melakukan hal ini. Jika tidak dilakukan tentunya status kepesertaannya akan segera dihapus. Nah selanjutnya informasi yang kedua adalah terkait dengan penyebab terjadinya mengapa bantuan PKH atau BPNT saat ini itu belum cair. Nah karena itu simak terus informasi ini sampai tuntas sehingga Sobat Sosial tidak gagal paham dan bisa menyerap informasi ini dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera dan om swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa, tetap terjaga kesehatan dan selalu diberikan rejeki yang melimpa dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, saat ini saya akan memberikan informasi kabar yang sangat penting tentunya bagi KPM PKH dan KPM BPNT bahwa hari ini merupakan batas akhir untuk segera melakukan hal ini. Jika tidak dilakukan tentunya akan berujung pada penghapusan status kepesertaan bantuan sosial baik itu PKH, BPNT, dan BBI. Selanjutnya juga kami akan memberikan informasi terkait penyebab sampai mengapa dana PKH dan juga BPNT saat ini masih ada yang belum cair alias zong. Nah namun sebelum kami melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel ini, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan selalu mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Bagi Sobat Sosial yang merasa info ini bermanfaat, langsung di klik like dan coba dibagikan ke media sosial yang lain, baik di media sosial Facebook ataupun pada grup-grup WhatsApp. Bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, langsung bertanya pada kolom komentar Youtube, kami akan jawab lewat chat, juga bisa dijawab lewat video-video yang terbaru. Bagi Sobat Sosial yang sudah like, share, komen, dan subscribe, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah kami langsung melanjutkan informasi ini. Nah Sobat Sosial saat ini bantuan panganan tunai terus melakukan pencairan ya dan sudah hampir merata di beberapa wilayah di Indonesia. Dan itu sudah dibuktikan dengan beberapa KPM telah melakukan postingan lewat media sosial Facebook terkait proses pencairan bantuan pangan non-tunai. Nah di wilayah kami juga itu sudah mulai mencair bantuan pangan non-tunai. Dan untuk bantuan PKH sampai hari ini surat SP2D itu belum diturunkan kepada pendamping PKH-nya masing-masing. Di wilayah kami juga seperti itu. Jadi harap bersabar, tunggu informasi dari pendamping PKH-nya masing-masing. Dan di sini saya akan memberikan informasi penyebab sampai mengapa masih ada yang belum cair dan saldo nol. Nah penyebab yang pertama yaitu untuk diketahui untuk KPM PKH dan BPNT bahwa pencairan bantuan PKH dan BPNT itu saat ini menggunakan termin. Sementara untuk termin pertama itu untuk bantuan PKH itu sudah dicairkan di wilayah Papua. Dan sampai saat ini termin kedua itu belum ada informasi resmi. Dan untuk bantuan pangan non-tunai itu juga sudah pada termin yang kedua saat ini. Dan untuk diketahui juga bahwa pencairan bantuan sosial ini dicairkan secara bertahap, tidak dilakukan secara serentak. Selanjutnya untuk penyebab yang kedua adalah masih banyaknya data KPM PKH atau data KPM BPNT yang sampai hari ini data NIC-nya itu belum valid. Artinya data DTKS dengan data Dukcapil itu belum padan. Jadi harus dipadankan dengan data Dukcapil sehingga bisa menerima bantuan sosial. Karena saat ini bantuan sosial itu berbasis NIC. Nah karena itu sekali lagi bagi KPM PKH dan KPM BPNT mulai hari ini merupakan batas akhir perbaikan NIC. Karena itu segera lakukan proses perbaikan NIC sampai jam 23 lewat 59. Nah bagi KPM yang mungkin kemarin belum cair di tahap yang ketiga dan juga sampai hari ini masih bermasalah dan belum padan dengan data Dukcapil. Sebaiknya segera lakukan proses perbaikan. Karena jika tidak dilakukan mulai besok pada tanggal 31 Oktober akan dilakukan proses perhapusan dari SK Penetapan DTKS. Itu artinya data Sobat Sosial akan dihapus dari penerima bantuan sosial. Karena itu harus segera melakukan proses perbaikan NIC batas hari ini. Nah Sobat Sosial itulah informasi terkait dengan update pencairan PKH juga BPNT dan penyebab mengapa masih belum cair dan saldo nol. Dan sekali lagi hari ini tanggal 30 Oktober merupakan batas akhir perbaikan NIC. Oke Sobat Sosial itulah informasinya. Semoga info ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat kita semua. Terima kasih, salam sosial dan salam PKH. Hadirnya program Keluarga Harapan atau PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat prasejahtera. Untuk itu, bagi keluarga penerima manfaat PKH harus menggunakan bantuan tersebut dengan bijak dan tepat. Pertama, dalam hal pendidikan, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli peralatan sekolah, biaya pendidikan dan ekstra kulikuler, serta transportasi saat berangkat ke sekolah. Kedua, dalam hal kesejahteraan keluarga, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli makanan bergizi, membeli kebutuhan pokok, berobat kelayanan kesehatan, dan transportasi saat berobat. Ketiga, dalam hal meningkatkan pendapatan keluarga, bantuan PKH juga dapat digunakan untuk modal membuka usaha. Yuk manfaatkan bantuan PKH dengan bijak dan tepat. Terima kasih telah menonton!